Intro Untuk kali pertamanya pemerintah kota Banjarbaru mengadakan event penutup tahun dengan menggelar Banjarbaru Murjani Festival 2018 Banjarbaru Murjani Festival 2018 merupakan rangkaian dari beberapa event yang pernah digelar di lapangan Murjani selama tahun 2018 Pembukaan langsung oleh walaikota Banjarbaru Najmi Adani, Jumat siang tadi dimeriahkan dengan finisnya peserta Banjarbaru Village Karnappal yang datang dari 4 penjuru lapangan Murjani Banjarbaru Village Karnappal sendiri merupakan pawah yang diikuti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemko Banjarbaru, Kecamatan Sekota Banjarbaru, Pelajar dan Kampung Tematik Sekota Banjarbaru Walaikota Banjarbaru Najmi Adani mengatakan event yang baru pertama kali diadakan untuk tingkat kota Banjarbaru ini tidak menutup kemungkinan akan dijadikan event tahunan dan bertarap nasional Setelah hari ini kita memulai festival Murjani Banjarbaru Festival, ini event penutup tahun rangkaian dari beberapa festival di lapangan Murjani Bagaimana kita ingin menutup tahun dengan satu kegiatan yang berbeda Tahun ini tema yang kita angkat adalah janur dengan menampilkan tampung-tampung tematik Jadi kalau kita perhatikan tadi ada 4 penjuru masuk dari kampung-kampung tematik di Banjarbaru dengan membawa janur sebagai simbolnya Dan di lapangan Murjani lah tempat kita memulai festival Kalau memperhatikan event pertama ini, saya tadi memperkirakan kurang lebih 4.000-5.000 Jadi kalau masing-masing titik tadi ada sekitar 500-600 berarti 2.400 Ditambah anak-anak yang menunggu di sini, pelajar 2.000 kan sudah 2.500 Nah jadi kita bisa bayangkan dalam satu titik kita berkumpul 5.000 warga Banjarbaru untuk bersama-sama merayakan Murjani sebagai titik pusat-pusat kegiatan di Banjarbaru Saya optimis kalau persiapan jangka panjang, mungkin kita bisa dengan tema yang lebih menarik bisa menjadikan festival ini menasional Kita ada membuat, mencoba menyusun rangkaian kegiatan, di penghujung tahun itu ada rainy day, kemudian nanti diberharap juga festival Murjani ini sebagai penutup kegiatan Kan di lapangan Murjani ini setiap bulan itu ada 2-3 kali kegiatan, nah penutupnya gong terakhirnya di akhir tahun, harapannya begitu Banjarbaru Murjani Festival 2018 rencananya akan digelar hingga minggu nanti Dengan menampilkan beraneka pertunjukan seni dan budaya Dalam seremoni pembukaan ini diperkenalkan juga tarian khas Banjarbaru Dimana seluruh tamu serta undangan dan peserta karanapal termasuk wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru sendiri Turut bergoyang dalam pertunjukan tarian masal Baigal de Banjarbaru Aynuddin Azukairi, Banjarbaru TV melaporkan Terima kasih sudah menonton!